Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Awimanwa Di chapter sebelumnya Reborn Orgut kita sudah melihat ya Bagaimana naga hitam akhirnya menyadari Kalau dia memberikan terlalu sedikit kepada King Yun Untuk itu dia menambahkan pasir jiwa Naga hitam tahu kalau item tersebut sangat berharga bagi King Yun King Yun pun bertanya Apa yang diinginkan naga hitam Sampai dia segitunya memberikan item kepada King Yun Naga hitam pun menjawab Saat dia sedang terluka parah Patriah dari sekte Asur Dragon Mencuri telurnya Dan dia berharap King Yun mau membantu Untuk merebut kembali telurnya King Yun pun setuju Asal setelah dia mendapatkan Kembali telur-telurnya Naga hitam dilarang untuk membunuh siapapun lagi Naga hitam setuju dengan peseratan King Yun Selama dia membawa kembali telurnya Juga dia akan memenuhi semua kebutuhan King Yun Selain yang baru disebutkannya tadi King Yun lantas bertanya Berapa banyak orang yang dia bisa pindahkan ke alam dua yang lebih rendah Paman naga lah atas menjawab Kalau dia hanya bisa mengindahkan satu orang saja Karena butuh fluktuasi aura yang besar Jadi dia takut seseorang akan menemukannya hingga dia jatuh ke dalam bahaya King Yun lantas berpamitan kepada Kuang Cian serta Si Yin Selain itu King Yun juga meminta Kuang Cian agar melindungi Si Yin Si Yin pun meminta King Yun untuk hati-hati Setelah itu Paman naga memberikan semua yang dia janjikan kepada King Yun Tak lupa dia juga membuka portal ruang dan watu Agar King Yun bisa lewat Dan kocaknya Paman naga itu lupa mengatur titik lokasi teleportasinya Jadi alhasil King Yun Terteleport ke gunung berapi Untung saja dia memiliki 10 api Habis ditipunya Kalau tidak ya sudah gosong King Yun Tiba-tiba saja Si Yodai keluar Saat King Yun sampai di alam dewa yang lebih rendah King Yun pun meminta Agar Si Yodai jangan memakan sesuatu sembarangan Karena nanti bisa membuat perutnya sakit Tuh dengerin juga guys Kalian jangan makan sembarangan Nanti pulut kalian sakit kayak perutnya Si Yodai Dari kejauhan dua orang Terlihat sedang memantau King Yun serta Si Yodai Balik lagi ke Si Yodai Dia berlari sangat cepat Hingga King Yun kesulitan Untuk mengejarnya Si Yodai pun tak sampai di sebuah tempat Dan dari tempat tersebut Terdengar suara auman yang mengerikan Makhluk apakah yang memiliki Suhu pemilik suara tersebut Mari kita saksikan di chapter berikut Manua Ribbon of Wargoth Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax